bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di live rdiy facebook, tiktok dan juga instagram alhamdulillah masuk ya balik lagi dan saat ini saya ingin menginformasikan kepada seluruh bapak ibu om tante, ayah bunda kakak-kakak dan semua yang sedang gimak tolong diingat tolong diingat karena saya ingin menyampaikan kabar gembira apa itu kabar gembiranya alhamdulillah kalau mau privat caranya gimana bang oh suara am bang reji masa iya gak ada suara masa gak ada suara kurang gede kacamatanya bang kurang gede ada kacam muka oke saya pengen menginformasikan apa kabar gembiranya silahkan silahkan ya silahkan diingat saya akan wih ada mas aw priyadi saya akan menyampaikan bahwasannya saat ini alhamdulillah ya RDIY sudah memiliki WA hotline ya alhamdulillah jadi silahkan bapak ibu ya yang mau nanya-nanya kalau gak kejawab ya sama saya bisa lewat WA jadi saya juga insya Allah akan selalu istiqomah menjawab pertanyaan bapak ibu saya akan aktif dan akan rajin live juga ya WA itu sifatnya WA itu sifatnya mungkin buat tamu yang bener-bener ya selama ini kan WA ke pak haji gak dibalas buai low respon ya kan nah dengan adanya WA hotline ya WA hotline RDIY insya Allah apapun pertanyaannya tapi jangan pencerahan ya jangan jangan curhat di WA gitu karena WA hotline itu sifatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang global ya ya kayak live aja kayak gini pertanyaan global gitu kan oke mohon diingat aja gak usah dicatet karena nomornya gampang cuma 10 digit ya yang pasti awalnya 0812 buntutnya jisamsu 234 tengah-tengahnya 3 digit 3 digit tengah-tengahnya 898 nah kayak miss Clara nih kalau mau privat gimana bang ya japri aja tadi nomor WA hotline RDIY ya alhamdulillah kobul ya jadi saya gak usah pusing-pusing gitu kan setiap kali bingung gitu kan bang nomor rekening Pak Haji berapa WA ke hotline nanti dibalas simple aja jawabnya gitu ya alhamdulillah hotline RDIY sudah ada ya tolong diingat ya jangan 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 dicatat gak perlu dicatat nomornya gampang banget 08 1 2 ulang bang bantu ketikin ya nanti aku sematkan 08 1 2 hotline RDIY ya 0 9 1 2 8 9 8 8 98 buntutnya 2 3 4 2 3 4 ya langsung simpen ya di ponbook kalian bantu sebarkan juga ya apabila ada yang bertanya udah WA aja hotline RDIY gitu oke thank you the creator 10 triliun terima kasih sudah bantu diketikin tuh udah aku sematkan ya bang nomor untuk diulang assalamualaikum nomor hotline itu faedahnya untuk apa apakah bisa konsultasi enggak gak bisa gak bisa tetap konsultasi harus 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 Pak Haji ini kalau yang nanya ya biar biar gini bang itu nomor kan selama ini banyak orang yang terkecoh sama penipu dengan adanya WA hotline RDIY minimal minimal bapak ibu itu ih ini mah nomor penipu nih ngaku-ngaku nah udah fix blokir jangan konsultasi di WA hotline gak bakal direspon nanti sama admin karena admin admin yang jawab itu khusus pertanyaan assalamualaikum kalau ke RDIY ya pertanyaan pertanyaan yang yang belum sempat nyimak yang belum sempat nemuin tutorial ya waduh dari kemarin saya nanya Pak Haji mau ke RDIY dari stasiun Bogor ada gak ya angkotnya nomor berapa gitu kan Pak Haji gak mungkin bales-balesin bebegituan ya kalau WA Pak Haji tuh Pak Haji Alhamdulillah nih cair 2 triliun ya kan saya sedekat KRDIY 10 triliun boleh gak nah itu baru tuh jadi tolong disimpan ya Bapak Ibu gitu kalau niat mau sedekah apakah nomor ini juga Kak enggak kalau sedekah itu konfirmasinya ada lagi admin sedekah udah dicoba barusan Mas checklist 1 ya gak apa-apa Mbak tenang aja karena apa namanya buat para tamu-tamu selama ini kan belum ada akses ya gitu ini WA juga sifatnya ya gelo langsung pesan masuk banyak bener tuh 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 ini nomornya baru nyampe baru saya aktifin ya kan Alhamdulillah ya nomornya mudah diingat jadi Bapak Ibu kalau ingat RDI ya 0812 ngopi bareng Bang Regi siap nih lagi ngopi pakai gelas ayam jago eh cangkir cangkir kok gelas Assalamualaikum mas maaf mirip torik halilintar mas waduh kemarin lagi lagi atas sekarang lagi torik besok mirip ala kali ya apa mirip mirip l maunya mirip ala bang anak yatim kapan berangkat umrohnya hijab yatim tanggal 26 pagi atau 27 bang oke Mbak Fitri ya Mbak Fitri besoknya hari Rabu ya besok hari Rabu ya malamnya kan pencerahan habis pencerahan jam 1 kan tahajud nah habis tahajud hijab hijab sama anak yatim umroh karena beres hijab Pak kenal Bunda Rika Hermawati bang enggak enggak kenal kenapa emang Rika Hermawati ada apa gerangan japri japri blokir aja kalau enggak penting 0812 898 234 234 udah nomornya cuman nomornya cuman 10 digit apa yang mau diterusin cuma 10 digit nomornya ini nomor super cantik ini bang ragi kalau mau sedekah anak yatim kurung gimana WA aja kirim aja WA hotline minta nomor rekening RDI gitu assalamualaikum saya minta nomor rekening RDI kok minta nomor rekening RDI dong nanti dibales cuma 9 0812 ya nunung sayang nunung sayang kamu catet ya sayang ya 0812 898 234 ah makasih mbak fitri store sudah bantu catet oh dipanggil sayang sama mas regi hehehe canda hiburan aja biar gak biar gak gimana gitu ya silahkan bapak ibu ya gelo 200 pesan masuk serem amat secepat ini secepat itu kah nomornya baru nyampe baru diaktifin ya nanti bakal ada admin yang ngurusin nomornya sementara saya bantu aktifasi dulu ya sudah dibikinin logonya kan biar enak gitu mau tau ya kan jadi jangan sampai bapak ibu ya biar gak cepet tua ya udah sekarang benar ada 10 iya betul bunonong biar gak cepet tua ngapain udah ke RDIY kita gak bahagia ya setiap hari kita harus happy ganti kacamata nutupi ngantuk belum tidur justru ini baru bangun tidur masih mata panda hehehe hehehe nata syabilona tau aja terusin mbak oke jadi om jafar kapan mau KRDIY aduh rabu rabu dateng gak besok rabu malam ya jadi yang mau hijab sama anak yatim kurung ya yang mau hijab sama eh anak yatim kurung yatim umroh ya besok malam bang caranya subscribe gimana saya baru adanya IG dan Youtube tapi gak ngerti subscribe gap tech oke ibu seri warga instagram ibu seri ibu seri warga instagram ibu kalau gak ngerti cara subscribe ibu di rumah ada tetangga kan coba ada istilah turahmi ke tetangga saya kalau jelasin pusing nanti ya kan coba alamat yang jelas supaya supaya gak kesarung gak kesarung gak kesasar kali ya kok gak kesarung sih bahasa apa itu kesarung alamatnya ibu nunung emang pengen naik apa ke RDIY nanya alamat ketik aja rumah dua anak yatim di google map bang bang regi mau nanya boleh gak kalau baca Al-Quran huruf latin karena saya gak bisa bahasa arab oke boleh banget buat apa awi apa awi kepo awi kepo ibu naik bus oh naik bus ya bang suhukan ilmu selangkangan itu tiap hari iya dong terusin bos nyimak dah pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya konsultasi ya yang aku ingin begini aku ingin begitu nah itu nyimak di youtube kalau ini seputar nanya kalau naik angkot kalau mau sedekah gimana ya jadi buat yang mau sedekah bapak ibu ya yang mau ikut sedekah yatim umroh apabila bapak ibu sudah menyimak ini terus tiba-tiba ada yang japri-japri ya ada yang DM-DM ada yang kirim-kirim pesan ya mengatasnamakan RDIY pakai foto Pak Haji fix penipu bang kapan dibagi centong subrek dulu dong youtube RDIY kan tiap malam dibagi terus sekarang centongnya udah dateng lagi Assalamualaikum kalau naik travel ada gak saya dari Bondowoso oke buat Mbak Lulu Ratna ya tadi kan tuh ada Mbak Natasia tadi kan ada Mbak siapa Mbak Natasia tuh informasikan GG Travel ya jadi bapak ibu yang mau ke RDIY ya terus bingung gitu gak ada barengan pengen ada barengan tuh Riyado RDIY bersama GG Travel Mbak Natasia coba dah ketiknya itu bersamanya dikasih spasi GG Travel dikasih spasi gitu kan ya agak agak di apa namanya biar agak rapi dikit gitu komen dah gue ya kan gak apa-apa kan ini kan lebih kebaikan kalau kita belum bisa hadir ke RDIY apakah boleh dapet centong ya boleh dapet tapi centongnya ada di RDIY terus gimana dong caranya kirimin wah kagak bisa lah sampai mau ngirim bang komen ku masuk gak sih masuk Mbak Debi masuk Mbak Debi aman mau nanya bang itu mandi jam 00 wajib keramas ya apa mandi bebas aja yang penting mandi sebenarnya mandi pada umumnya mbak kalau mandi keramas gak kalau enggak berarti gak usah kalau Bunda Elsa itu temen bukan Bunda Elsa mana Mbak Nunu pokoknya ya Assalamualaikum Mbak Atta Waalaikumsalam Bunda Elsa mana coba dipastikan dulu Assalamualaikum kami dari Aceh kalau dari bandara naik apa mas oke buat Mbak Nita pelaminan ya dari bandara naik taksi online aja biar gak pusing tapi kalau mau dua kali naik naik dan beri dulu ke Bogor bisa gitu aku lagi berantau gimana caranya bang kalau pengen gabung kerdaye otomatis Mbak kalau Mbak gabung kerdaye itu dengan mengikuti arahan Pak Haji nyimat dulu terus praktek itu otomatis gitu naik grab aja langsung kalau mau TF ke atas nama siapa kalau mau TF ya gak tau pokoknya Elsa RDI udah pokoknya kalau ada yang ngaku-ngaku ya ada yang ngaku-ngaku temen saya anaknya Pak Haji istrinya Pak Haji admin RDI pengurus RDI gak usah digubris ya itu modus penipuan ya gak usah dipercaya oke jadi yang mau TF nih Mbak Fitri Mbak Fitri Jafri dulu dah kalau dia tuh ke nomor hotline ya Jafri minta nomor rekening Pak Haji ya gitu Assalamualaikum aku minta nomor rekening Pak Haji dong gitu Assalamualaikum admin hotline hotline ya bukan Holland ya Holland Belanda Assalamualaikum bang biar nanti terkabul baru sedekah bisa gak nanti terkabul baru sedekah gak bisa bos di RDI ya di RDI itu polanya bukan kobul baru sedekah sedekah dulu habis sedekah kobul habis kobul ucap syukur ya jadi kayak orang main proyek sebelum main proyek entertain dulu siapa yang di entertain ya Allah bahasanya begitu nyogok-nyogok namanya Bang Regi ada Tiktok ada IG juga keren Facebook ada Instagram ada ya siap Bang Regi saya usahakan hadir untuk sedekah buat anak itum roh tidak ketinggalan mantap ya pokoknya kalau nyampe raya tepok aja nih tepoknya ini jangan muka saya ditepok ya gue tampol ntar loh aku praktek triple 9 27 kali bang tapi seharis malam itu iya pokoknya kalau ada waktu-waktu senggang amalkan minimal sedekahnya berapa mas untuk ikutan memuliakan anak yatim umroh paksain satu orang satu hajat satu sedekah satu ijab sejuta bukan sejuta bukan sejuta cerita nama akunnya sejuta cerita oke buat warga FB itu ada nomor yang disematkan tolong disimpan hotline RDAE buat yang warga IG juga yang ada disematkan itu siap Bang Regi pasti kita ngopi bareng sama Bang Regi siap aman jangan lupa om Jafar simpan dulu nomor hotline RDAE biar gacor lagi Alhamdulillah kobul ya ngopi jadi dengan adanya hotline RDAE minimal bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu para penonton semua yang pertanyaannya kesekip hotline dimana 0812 catat ya Kang Empot Kang Empot nama aku lucu amat Kang Empot catat ya bulia Marlina eh Marlina Marlina lagi maaf maaf sudah di save sip mantap Jafri dulu dong Om Jafar Jafar nih hadir gitu jangan telpon-telpon ya gak bakal bisa ditelepon maksudnya kalau ditelepon juga gak bakal nyaut gitu di settingnya hanya untuk bisa balas aja gitu bang kemarin centongku jatuh habis itu sompel dikit masih bisa dipake gak masih bisa dong aman di amplas aja dikit tuh yang sompel-sompel biar gak tajam gitu bang baca dong komen saya mbak Vivin kirim komen apa sih emang mana aduh tenggelam lagi komennya bang gimana kalau mau setekah apa ada hijabnya dan kirim kemana oke buat mbak Zaki Yuni itu ada nomor hotline gue aja ke situ ya nanti dikirimin nomor sedek nomor rekendingnya Pak Haji ya berapa bang nomor hotlinenya 0812 bunda Arya catat ya kalau gak mau nyatat gak apa-apa ingat aja ini nomornya gampang nomornya gampang bener pokoknya awalnya 0812 ya cuman 10 digit 10 digit ya eh salah gini nomornya cuman 10 digit ya udah 0812 udah ya catat ya tuh diketik sama Natasha tuh sama mbak Natasha Wilona anjay ngeri gak tuh ya kan si rambut merah bang bang Regi aku aku mau kesana lagi aku mau kesana lagi di jalan kalau sampai sampai sana malam ada gak kendaraan mau kerdi airnya emang naik apa naik apa bu liya oke jadi tolong ya bapak ibu disimpan baik-baik tuh ya nomor hotline kalau sedekahnya 100 ribu bisa gak buat anak yatim umroh jadi sebenernya gini sebenernya gini kalau 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 Pak Haji kan menyarankan ya ya paksain gitu paksain untuk hajat kita soalnya hampir rata-rata ya semua tamu-tamu yang ikutan sedekah umroh tuh pasti hajatnya terkabul gitu kita kita paksain ya untuk Allah ya inget bukan untuk siapa-siapa bukan untuk siapa-siapa yang kita lakukan sedekah itu untuk Allah ini macet di tolnya aman bu ada kok kendaranya ibu liya emang dari arah mana naik bisnya centong yang dari Pak Haji biar ampuh dicuci dulu apa dipakai ngaduk nasi dulu langsung pake aja langsung pake aja ya langsung pake aja gak perlu dicentongin nasi dulu saya udah pernah nanya wakil Pak Haji Pak Haji izin tanya ini ada beberapa tamu yang nanya centong yang dari Pak Haji ini dipake dulu apa dipake nyentongin nasi dulu apa langsung oh langsung aja bos gak apa-apa dari Cimahi naik bis arah Lewi Liang oh siap mantap ya oh iya dari Bandung ya dari Bandung itu ada bis jurusan Lewi Liang ya Lewi Panjang menuju Lewi Liang itu yang ke arah RDI ya juga dari Tasik ada ternyata dari Tasik Malaya ada juga namanya Bisbudiman ya kalau dari Bandung namanya MGI gitu doa biar idaman ghost ghost ghostbuster siap Bang Regi Tampan buh Babang Tampan kali Assalamualaikum Mbak Regi sehat selalu ya salam buat Pak Haji Kadang B siap Mbak Fano ya pokoknya udah otomatis salamnya tersampaikan ya daripada larang Bang naik apa naik wush 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 turun di Halim langsung naik taksi online kalau pengen mahal longkosnya ya kan tapi kalau pengen menghemat daripada larang ke itu dulu aja daripada larang ke apa namanya ke terminal lebih panjang Bogor Alhamdulillah praktik ilmu RDAI hajat kobul selalu amin ya mantap kere tajur melintir kobul mau sedekah anak yatim kurung sekalian hajatnya gimana caranya deh oke buat Mbak Martalena itu ada nomor hotline tuh ya ada nomor hotline nomor ganteng 234 ya di samsu di save ya di save nanti WA aja assalamualaikum saya mau minta nomor rekening pak haji gitu ya biar saya gak capek-capek ngejelasin enak nih sekarang nih bang minta nomor rekening pak haji dong ya kan itu ada nomor hotline japri aja nanti dibalas apa dibalas dikirimi nomor rekening pak haji jadi aman gak usah khawatir ya tidak usah khawatir makin enak saya ngejelasinnya gitu ya kan kemarin kan oh ibu silahkan cek di youtube nih nanti ada di gino lama bener soalnya kebanyakan saya gak mau nyebar nomor pribadi saya takut saya takut ditelepon nanti sama ini sama gadis-gadis lolita gadis-gadis jelit pede banget sih lo bang hehehe gak lah bercanda 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 ya assalamualaikum bang mudah-mudahan semua kubur kagak mudah-mudahan mbak yuli antin pasti mbak pasti mbak WA nya kemana deh bisa kirim nomornya itu bu itu ada disematkan ibu kagak kelihatan apa ya itu ada ada tulisan RDI Haji Dwi Susanto nih kan ada nomor yang 10 digit tuh yang ada tanda seluruh merah tuh ya Alhamdulillah RDI luar biasa luar biasa apa biasa di luar om jafar jawab om jawab luar biasa apa biasa di luar oh sama di dalam telur semua segi iya api itu di dalam canda nyantai ya ini kan bukan life-life yang gimana gitu ya santai ini mah sifatnya kita seru-seruan aja lucu-lucuan gitu biar sejam gak kerasa lagi ngapain amat serius serius sih gurunya aja gak pernah serius bercanda mulu ya kan masa muridnya sok serius bang saya sudah beberapa saya sudah beberapa kali membuktikan ilmu RDI memang gak begitu dasyat tapi saya tambah yakin nah kata-kata memang gak begitu dasyat karena belum merasakan yang dasyatnya nih ya kan tungguin aja istiqomah terus bos nanti kalau udah kobul yang dasyat jangan kabur saran gue ya saran gue lu pada nih ya lu pada kalau udah pada kobul ya ini 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 langkah yang sangat berat ya kenapa berat karena setan itu selalu ngebisikin udah kobul kan yaudah istirahat dulu stop dulu gitu bang Regi kalau aku kemaleman bisa dijemput gak canda bang aduh bu lia ini minta dijemput kan bisa aja sih dari Cikampak ke RDI itu jarak 3,5 kilo biaya 250 juta kalau geng jemput ya gen enggak lah masih ada kok ojek ada terus kok ojek ada terus ya pokoknya turun di Cikampak ya oh jadi ini lagi dibis sambil nonton live nih buset mantep juga ya gak apa-apa ntar tau-tau nyampe udah nyampe mana emang bu bu lia Mariana alah udah kayak BBP ditanyainya nyampe mana ya kan kamu udah nyampe mana sayang ay mati kalau udah kobul pasti nagih pengen ke RDI pengen ke RDI lagi nah ini kalau udah kobul kita maintain ya kita maintain minimal paksain malam jumat dateng gitu mantul dah Bang Regi harganya harga apa yang mantul oh maksudnya tadi tuh penjemputan dari Cikampak ke RDI kandang embe iya 20 juta gila kan bang kalau sudah kaya raya gimana Bang masih dilanjut kah ajaran-ajaran Pak Haji terus lah terus emang ada orang kaya raya yang ibadahnya udah stop justru dia malah makin meningkatkan lagi apanya sedekahnya bos kayak Bang Abi tuh tiru tiru Bang Abi pecah telur dia 2002 Bang Abi 2022 ke RDI bulan Oktober apa November saya lupa udah hampir 2 tahun nih beliau suami istri dateng kerdaye pelan-pelan tuh naik 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 jet set umroh anak yatim berapa 60 bos Bang Abi ceritanya usaha apa berapa beliau macem-macem juragan Sultan beda RDIY Haji Dwi Susanto aku barusan beli centong jati harganya 150 ribu emang semalat itu centongnya Bang lah ibu Siti Marsiti beli dimana ini kena jebakan Batman nih aku barusan beli centong jati kuno harganya 150 ribu lah ngapain beli orang kata Pak Haji gak boleh beli kagak manjur jangan tinggalkan sedekah dan ibadah sama Allah subhanahu wa ta'ala iyalah mantep betul Om Jafar pengen privat eh kok pencet gue kalau pengen privat gimana bos Om Hartono tuh ada nomor hotline Jafri aja Assalamualaikum bagaimana cara privat dengan Pak Haji nanti dibales aku dari Madura ikut bis turun terminal mana bos Bogor atau Bandung Bogor dong Om Awardi kan RDI di kandang B di Bogor bukan di Bandung Bogor Bogor pokoknya cari bis arah Bogor sampai Bogor nanti nah kalau kebingungan Jafri aja nomor hotline saya udah di Bogor naik apa nanti dibalesin oh bapak silahkan naik ini 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 mau ke RDI tapi ibu jauh di Padang gimana tuh bu jangankan di Padang dari Kutub Utara Kutub Selatan orang-orang Eskimo udah dateng ke RDI ibu jangan jangan apa ya coba dah nyimak di Youtube dari Aceh ada dari Papua ada masa Padang aja ngerasa jauh bu sebenarnya kita praktekin dulu apa langsung ke RDI jadi gini ya Om Muhammad Pak Haji kan pernah bilang ketika lagi pencerahan wawaknya mana bang 0812 jadi Pak Haji pernah bilang waktu pencerahan Bapak Ibu ya bagi yang belum bisa ke RDI penonton Youtube ya 0812 tadi udah 0812 udah catet ya 898 234 10 digit ya jadi Bapak Ibu bagi yang belum bisa ke RDI silahkan silahkan Bapak Ibu untuk praktekin dulu ilmunya tentunya nyimak dulu di Youtube gitu simak bos simak bos simak gitu praktek habis itu aku Ana dari Jogja kok grup yang di Kelatin itu tak WA gak dibales tolong minta nomor HPnya yang bener nomor HPnya Mas Perry emang Bu Ana gak punya Ibu jangan WA di grup kalau begitu begitu Ibu punya nomor WA Mas Perry gak ini kalau gak punya saya ketikin buat warga Facebook udah saya ketikin coba mana Natasha join live di Facebook sama TikTok Instagram juga infoin nomor Mas Perry oh iya itu kalau dari Jogja rombongan yang mau ikut rombongan bareng Mas Perry itu Bu Ana saya ketik disitu Ibu catet nomornya silahkan nomornya juga 10 digit izin turun bang salam sehat selalu untuk semua kru RDI dan Bapak Haji Susanto amin kobul jadi inti dari segala inti adalah itu nomor yang tadi nomor apa hotline bu hotline nomor hotline assalamualaikum Bang Regi bisa kiranya anak saya ikut ijab di kota Mekah anak saya kerja dekat masjid dekat masjid haram untuk Saki Umi ya kalau ijab sama anak yatim di Mekah itu teknisnya gimana ya masalahnya gini masalahnya ini adalah ya kan ibu coba japri sama bu ayah aja gitu tapi saya bingung juga masa takutnya ini kan gak ada gak ada info dari Pak Haji bagi tamu-tamu yang di Mekah kalau pengen ijab sama anak yatim kurung silahkan dateng langsung nanti tanggal sekian jam sekian itu dia jadi saya bingung takutnya saya salah lagi ya kan gitu karena ini umrohnya umroh eksklusif yang mana Bang Abi yang mengapa ibaratnya penyelenggaranya ini Bang Abi gitu tamunya Bang Abi gitu ntar takutnya saya salah gitu kalau salah main-main info aja gitu pokoknya gak usah pusing ya untuk anaknya Umi Saki silahkan ya silahkan TF aja gitu karena ijab itu sebenarnya gak mesti harus kita dateng ikut ketemu sama anak yatimnya bareng gitu karena syaratnya terkabul bukan begitu gak wajib harus ada di tempat ikut ijab enggak dengan kita TF sedekah aja pasti nyampe gitu kobul pasti gak usah khawatir ibu sekolah deh gimana caranya ke Bogor sebenarnya ibu kepingin ketemu sama Pak Haji sekalian sedekah sama anak yatim kurung ya gimana caranya ke Bogor ya saya jadi bingung nih pertanyaan ibu saya tidak bisa jawab nih ya ibu sekolah deh gimana caranya ke Bogor caranya ibu tinggal otw gitu gak usah pusing-pusing assalamualaikum bang mau ikut grup wafday ya dateng dulu aja ke rda ya karena admin yang masukin grup itu ya dia bakal masukin grup bagi tamu-tamu yang udah nyatet nulis nomor dan nama di rda rda bang regi saya dari medan tanggal 10 kami ke rda alhamdulillah kami bertemu dengan bapak haji disanto mantap bang saya istri bang saya istrinya saya bang saya istrinya saya udah menjalani ilmu rda saya minta doanya untuk direstui sama pahaji om muhammad siapapun tamu rda siapapun penonton yang baru nyimak terus praktek belum sempet ke rda pak haji sudah secara otomatis meridoi merestui mengizinkan memperbolehkan mengijazahkan nah sudah secara otomatis karena pak haji selalu bilang bagi bapak ibu bagi bapak ibu yang ingin praktekin ilmu rda silahkan ya bang besok tanggal 26 saya mau hijab di bandara ya jam 4 pagi ya mbak yanti ya awas jangan jam 4 sore anak-anak yatim udah nyampe di Mekah sono kan 9 jam penerbangan kalau sedekah anak yatim uroh paling lambat kapan bang besok-besok tanggal 25 25 malam jadi sebelum hijab sedekah dulu nanti baru dihajar gas polo rem blok saya pernah nyoba tapi belum berhasil emang nyobain apa mbak Ica mbak nyobain apa nyobain gigit centong apa ngemilin centong bang regi kan anak yatim mau umroh aku mau sedekah yang kata Pak Haji 1 juta terus hijab kalau gak bisa hadir gimana bang sedekah lewat transfer bisa gak bang boleh Ibu Siti Ibu WA aja nih nomor yang ada di bawah ya ya kirim wawak kesini ya bu kirim kesini ya assalamualaikum minta nomor rekening Pak Haji dong gitu ya assalamualaikum admin hotline nyoba rendem CD buat warung airnya ya jangan sekali praktekinnya bos terus terus mungkin gak hari ini hari esok mungkin gak hari esok hari lusa gitu bang udah sore nampak kacamata kagak gelap bang bos ini sebenernya saya kalau pakai kacamata hitam lebih nyaman karena depan saya ini lighting terang bener silo sejujurnya tuh pengen beli soft light ntar biar biar terang tapi gak menyilaukan mata gitu pengen beli soft box oke bang regi sehat selalu terima kasih barokah ya pokoknya buat bapak ibu ya yang pengen ikutan sedekah memuliakan anak yatim umroh ya kan kata Pak Haji satu hajat satu sedekah satu ijab ya satu orang satu juta satu hajat satu sedekah satu ijab satu orang satu juta tuh lima kata satu ya oh setiap hari kali ya bang iya dong aduh mbak Ica sekarang mbak Ica ya latihan yang bulu tangkis ya terus bulan depan mau ikut turnamen baru latihan sekali lo ngarep bulan depan lo menang jadi juara satu nih gue tampol lo mbak hehehe enggak lah terus mbak terus terus aja terusin tiap hari rame 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 laris 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 omset gede omset gede untung gede eh jangan omset gede untung gede untung gede untung gede yang bayar gak minta kembalian gitu bang Irgi lah ada lagi manggil nama gue Irgi ya kan Regi Regi bos bu lulu nama saya Regi R-R-E-G-I-G otong berdum sini berapa lama bang ya semalam aja cukup ini Sidi nih dari pagi sampai siang eh sampai sore kita mandi biasanya kan sore mandi kan copot tuh rendem besok paginya boter cawik gitu bang Regi kalau saya ke Bogor saya bawain tape ya tape apa nih tape bahasa Sundanya bahasa Bandungnya piyem kalau piyem puan boleh eh canda piyem puan om yang terpenting kalau bawa oleh-oleh yang terpenting itu Pak Haji ya kalau saya emang ya lah mau kasih sudah gak kasih gak masalah gitu yang terpenting buat Pak Haji Pak Haji saya bawa oleh-oleh ini Pak Haji apa tuh tape Pak Haji makanan khas Bondowoso jatim siap ya pokoknya yang terpenting buat Pak Haji dulu dah ya kan kalau saya emang ya kalau ingat kalau mau ngasih gak apa-apa gak gak masalah ya kan nanti dikirim minta lagi Pak Haji mau sedekat tape-nya kemana mbak mbak Eva alhamdulillah RDIY kan udah punya hotline sekarang ya alhamdulillah kan RDIY udah punya hotline ya jadi silahkan mbak minta apa namanya minta nomor rekeningnya di hotline RDIY ya nomornya 0812 catat ya mbak siapa mbak Eva 0812 coba siapa ya yang berbaik hati bantu di paste dong diketikin nomor hotline RDIY biar aku sematkan Bang Regi Mangga Indramayu doyan gak buset dah Mangga ma jangan kan Indramayu ya kan Mangga Majalengka Mangga Kuningan usai doyan banget mas apa beda privat dengan dengan Pak Ferry dengan Pak Haji oke bentar ya saya jawab nih mbak Eva dulu nih udah mbak 0812 udah 898 tiktok nih gak bisa kita nyematkan ya 898 buntutnya ya mbak 234 10 digit nomornya ganteng banget tuh saya mau peripat bisa gak bang bisa mbak Tina tuh japri tuh ke nomor yang udah disematkan tuh tuh no name tuh ngetik tuh hotline RDIY tadinya saya pengen pengen beli nomor yang 0812 0000 6 kali wah harganya 2 triliun ya mahal bener Bang Regi maaf ya waktu KRDIY gak kasih Bang Regi oleh-oleh pasti kesana lagi bawain buat Bang Regi jangan buat saya Bu Siti Dija buat Pak Haji yang penting saya emang buat apalah saya emang kasih senyuman juga udah seneng banget ya kan jangan kasih muka berak takut saya bener tamu-tamu soalnya kalau KRDIY banyak yang muka berak ngeri lain lagi bro stylenya iya om dedy biar gak bosen tiap live harus ganti-ganti dong kayaknya ya kan ntar besok saya jadi badut nih lagi live jadi badut tenang aja aduh luar biasa sehat ya pokoknya sehat semua ya sehat semua ya tamu-tamu KRDIY happy deh paksain deh tiap hari happy ya paksain tiap hari kita happy biar kita sehat terus karena orang-orang sakit tuh gara-gara dia gak happy orang gampang kena penyakit karena dia gak happy ya lah mas kan senyum-senyum aja mantap mantap surah hantap Assalamualaikum Bang Regi Waalaikumsalam masuk Bu Ertati Bang Regi salam buat Mas Rapi amat ya mudah-mudahan saya ketualan rezekinya Rapi amat lagi ngilang ya kan gak jelas tuh orang oke buat Mbak Eva ya pokoknya buat Bapak Ibu nih yang lagi pada nyimak yang belum nyimpen nomor hotline-nya RDIY tolong di save dulu ya yang belum nyimpen nomornya HP-nya Pak Haji juga tolong di save ya biar gak kena tipu ya oke suka maupun duka yang penting happy ya mas betul Mbak Dewi Buma yang disematkan nomor siapa Kak itu hotline-nya RDIY hotline WA WA hotline ya jadi sekarang Alhamdulillah RDIY sudah punya WA hotline jadi Bapak Ibu yang mulai nanya apapun ya tapi jangan konsultasi ya gak mungkin gak mungkin dibalas sama adminnya kalau Assalamualaikum siapa yang memutus utang gak bakal dibalas paling jawabannya nyimak Youtube nyimak Youtube gitu tuh saya sematkan tuh ya disimpen ya Bang amalan apa agar dapat kerja amalan nyimak Youtube ya nyimak nyimak bos nyimak nanti nanti muncul tuh mana Bang nomor Pak Haji 0878 catet ya buat Bapak Ibu semua tolong dicatet nih yang belum nyimpen nomor Pak Haji yang udah nyimpen udah gak usah lagi mau ngapain banyak-banyak disimpen kosong 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 8 8 7 8 7 7 oh Om Jafar Sodik terima kasih sudah diketikin mantep nih ini Om Jafar Sodik setiap gue live nongol mulu ya kan gak bosan apa Om maksudnya gak enek gitu gak lah Bang Regi saya gak enek ya kan gak boleh enek ya kan harus happy harus bahagia harus seneng gitu karena kalau misalkan enek sama muridnya berarti secara gak langsung udah enek juga sama gurunya gitu gak boleh gurunya harus disenengin eh muridnya harus disenengin gurunya harus dicintain gitu gak ada sinyal Bang 08 78 itu disematkan ada tuh Mbak Tina itu disematkan tuh aku sematkan tuh ada nomor Paji tuh tahun depan masih ada RDIY masih ya maksudnya gimana nih masih buka RDIY ini pertanyaannya sih bingung tahun depan masih ada RDIY mas ya masih buka RDIYnya mas maksudnya gimana nih masih buka RDIYnya mas Bang saya besok mau kesitu ijab sama naik tim umroh doain Bang selamat sampai tujuan prom Banten oh siap ya dari Banten naik apa bos enrekang sul saw hadir wih mantap maksudnya masih bisa ketemu Pak Haji mas tahun depan oh ibu Bu Dewi ada berencana ke RDIY tahun depan ya insya Allah Bu insya Allah Bu insya Allah ya karena nanti saya jawab pasti ada ya kan namanya antar manusia kita gak tau kita gak pernah tau kenapa yang terjadi besok minggu depan bulan depan tahun depan gitu tapi Bu jangan nanya Mas tahun depan masih ada RDIY jangan kayak gitu pertanyaannya ambigu banget bikin orang-orang yang baca bingung nanyanya jangan kayak begitu jangan tahun depan masih ada kesannya tuh kayak ini apa sih maksudnya gitu langsung aja Mas insya Allah tahun depan saya mau ke RDIY gitu gak usah nanya masih ada apa enggak sekarang kalau udah gak ada pertanyaan ibu gak berlaku berarti ya jangan nanyanya masih ada aneh banget masalahnya RDIY bukan barang dagangan yang bisa sold out setiap saat gitu pastilah pastilah Mas tolong minta jelasin tentang tentang belum paham ini gimana lagi nih Bu Cicih Mas tolong minta jelasin tentang belum paham ibu minta jelasin tentang belum paham itu gimana maksudnya soalnya baru gabung ya buat yang baru gabung ya nyimak dulu di youtube ya sayang oke sabar-sabar ya bang aman tenang enjoy saya mah tambah pusing mas gak apa-apa santai aja ini kan emang emang life santai gitu bengkulu hadir kuningan hadir wih mantap ya enjoy pokoknya ya pokoknya buat bapak ibu yang ibu bikin liar mas regi bunda dewi bisa aja mas regi itu nomor WA apa haji yang bukan hotline 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 WA hotline RDIY mas jelasin gimana jadi sigma sekibidi jadi sigma sekibidi wah gua makin puyeng lagi ini apa sigma sekibidi ya kan maaf youtube gak bisa caranya gimana waduh ini bingung juga nih kalau youtube gak bisa masalahnya ilmunya ada di youtube semua yaudah bu cici dateng aja kayak daya biar gak pusing bu jelasin mandi tobat kan regi mandi tobat bukan mandi tobat pinjem pinjem kacamatanya bro waduh balikinnya kapan kalau pinjemnya sekarang itu nomor yang disematkan bukan nomor pak haji ya itu WA hotline WA hotline hotline WA hotline RDIY jalani prosesnya nikmati prosesnya syukuri prosesnya jalani prosesnya nikmati prosesnya syukuri hasilnya om mohon pamit dulu nak regi makasih pencerahannya ini bukan pencerahan bu channel channel youtube mas nih namanya kayak nama tiktok rdiy official yang subscribernya 410 ribu ya 410 ribu subscribernya oke alhamdulillah alhamdulillah satu persatu kobul ya kan dulu rdiy sosmednya youtube doang pelan-pelan lengkap semua ada tiktok instagram snack facebook ya kan dulu rdiy belum ada hotline belum ada petugas informasi ya ibaratnya sekarang udah punya ya di rdiy tamu-tamu gak usah khawatir gak usah bingung dateng aja langsung disana kan ada petugas informasi apabila butuh pertanyaan pak mau ijab dimana tempatnya masjidnya disebelah mana mau sedekah dimana kontor sedekah meja sedekahnya gitu panitia sedekahnya dimana posisinya mau ketemu si bolong dimana mau ke toilet yang mana mau ke aula pencerahan ikut konsultasi pak haji dimana udah ada petugas informasinya gak usah khawatir ya satu persatu ya kan sistem dibuat biar lebih nyaman biar lebih tentrem ya kan alhamdulillah kobul ya alhamdulillah luar biasa luar biasa jadi sekali lagi bapak ibu om tante ayah bunda wih ada akun facebook eh instagram bernama regi romandita nama kita sama temen cuman tulisannya aja beda penyebutannya sama kalau anak mau masuk polisi biar lulus amalan apa bang bu jihan nyimak di youtube deh nyimak nanti muncul tuh pertanyaan tamu-tamu pak haji anak saya mau masuk akpol pak haji anak saya mau begini gimana caranya biar keterima ya kan gitu nyimak aja nyimak dulu pelan-pelan nyimak nanti kan paham tuh atau udah nyimak belum ketemu pertanyaannya langsung paksain kardiy ikut pencerahan nanti konsultasi nanya langsung sama pak haji pas lagi pencerahan gitu loh ya oke kak kalau mau cepet dikobol gimana sedekah bos sedekah nyimak nyimak arahan pak haji gitu atah halintar mirip kang regi nah ini baru bener nih ini baru bener bukan saya mirip atah tapi atah yang mirip saya bener banget ini oke konsul lewat mana bang dateng ke RDA kalau sama pak haji tuh gak bisa lewat WA gak bisa lewat apa telepon video call gak bisa dateng langsung bos pertama kenapa harus dateng langsung biar tidak ada bahasa ya lewat pak haji aja WA nanti dibales telepon aja berapa nomor hp nya dikasih nomor hp gak tau ya kan sesat ya kadeh dibanet bang ngudut bang kang regi kalem kalem bos ya mah terus ayah iya nak terus ayah ilmu nak terus ayah tutorial trik lamunrek nanti nge live biar gak dibanet ayah caranya bos ayah caranya ayah tutorialnya jadi aman ya kan kalem kang regi pak haji emang tadi belum saya sebutin ya 0878 nomor-nomor pak haji dui susanto ya ini nomor bapak haji dui susanto bin suwondo pimpinan rumah doa anak yatim kandang mbe bogor ya gitu tolong ditulis nih ya nomor WA bapak haji dui susanto nomor transfer sodako minta siapa kang regi untuk mba mba apa mas nih inpa indepa indepa silahkan mba WA ke hotline aja nanti dikasih nomor WA nya nomor apa nomor rekeningnya noreknya ntar mba inpa WA aja ke nomor hotline RDI RDI sekarang udah punya hotline WA hotline silahkan catat nomor ya mba inpa oke tadi ibu yang udah punya apa namanya nomor hotline nya 0812 ya ibu siapa tadi tuh namanya yang udah megang pulpen catat dulu bu nomor hotline nih catat dulu nomor hotline ya coba bantu ketikin dong sayangku sayangku semua cintanya cintanya anak yatim om jafar mana om jafar masih nyimak gak copy paste om tiktok nih gak bisa disemangatkan kayak FB nih sayang sekali lah ngapa kau tiktok kau punya fitur nah thank you om jafar mantap hehehe sarang meong hehehe sarang meong sarang meong hehehe tuh siapa namanya mba mba apa bapak sih ibu atau bapak sih ya itulah pokoknya kalau jauh bagaimana datang ya kan bisa titip sedekah gak masalah santai titip aja TF aja TF kita kan dijapin selaw karena sesungguhnya yang mengikat hajat kita cepet terkabul selain ibadah dan doa kita juga sedekah kita itu yang bikin ges gitu jadi ibaratnya dorongannya makin kenceng gitu ibarat ibaratnya gini nih kita mau mau dorong mobil sendirian kan berat ya sekalinya bisa ngedorong pelan lambat gitu pelan banget dorongnya sedekah lah kita deng ya kan artinya tuh bahasanya sedekah itu sama aja kita minta tolong anak yatim eh anak yatim anak-anak sayang bantuin om dong dorongin mobil kan kita minta bantuan mereka gak mungkin udah didorongin mobilnya udah kenceng abis itu makasih ya kan ya enggak lah ini sayang nih buat beli minum buat beli jajan ya kan gitu itu sedekahnya namanya oke kang saya berangkat dari bandara Semarang besok kang ketemuan anak yatim umroh di terminal 3 nih gua kata juga apa ya kan belum apa-apa dari Semarang pasti ntar dari Sulawesi ada yang dari Medan dari Padang cuman dateng terbang untuk ikut ijab bareng ya kan tes dah rasain besok bandara bergetar lihat aja ya gak pernah ada di bumi ini anak yatim mau umroh sampai sebanyak 50 ya kan ijab di bandara ijab di pesawat mereka ijab di Mekah ya kan di depan Kaabah Allah Akbar aduh dia merinding saya kemarin anak yatim pada nangis ya kan ijab di depan Kaabah Masya Allah bang minta nomor wawanya Pak Haji 0878 ya tadi ibu yang sudah siapin pulpen astaga maaf ya maaf saya sebutin nomor wawanya Pak Haji ya saya juga dari Depok motorbank RDAY dari Depok ada pesawat namanya Depok Airlines itu bandaranya ada di Sawangan Depok Airlines Sawangan International Airport 0878 catet ya om om krusarti om apa tante nih ibu atau bapak nih krusarti 0878 ya udah catet 7718 udah catet 1618 masya Allah gak kerasa ya ngoceh-ngoceh sejam ya kan Allah 2 miliar ya eh tenang aja gue pengen ngasih lo 10 miliar mana minta 2 miliar oh iya siap-siap siap-siap kata Allah santai Regi lo ngoceh ya dulu sampai sejuta kata ya kan mau konsul dengan Pak Haji tapi jauh bang ya simak dulu Mbak Jihan Mbak Jihan Fahira eh Zifarah Fahira bininya Primus dong ya Mbak Jihan nyimak dulu aja di Youtube ya bahkan belum bisa dateng nih karena jauh kan simak dulu apa tadi yang 1618 bang soalnya baru gabung capek deh Bu Yeti gak apa-apa saya ulang ya nomor Pak Haji ya itu nomor WA-nya Pak Haji Bu minimal Bapak Ibu simpen aja nomor WA Pak Haji ya kalaupun WA gak dibalas atau belum dibalas jangan kecil hati ya nomornya 0878 catet ya sayang ya catet ya dek dek catet dah dek dah dek gue mama tau iuh bercanda kali santai aja dek saya ini orangnya suka bercanda gak mau serius-serius ngapain serius-serius Bang Regi live tiktok tiap hari apa dan mulai jam berapa random om random saya tuh gak pernah gak pernah live tiktok tiap hari jam segini gak sabar bang satu miliar lagi otw kata Allah 100m bagaimana dong dikit banget 1m kedikitan kata Allah 100m cuman tenang lu berbuat dulu aja bikin takjub gue ntar kalau udah waktunya ya tenang itu udah disiapin di langit tinggal diturunin aja cuman Allah belum mau ngasih sekarang karena kalau dikasih sekarang kalau dikasih sekarang sama Allah ntar Regi kabur gak mau live lagi ya kan gue kasih 1m hari ini buat si Regi ntar dia males lagi gak mau live tuh gak mau jawab-jawab pertanyaan tamu-tamu udah terus aja lo live aja dulu bos ntar gue cicil ya kan sehari 1m sampai 100 hari atau setiap hari 1m sampai lo mati bagus jadi awet muda banyak candanya mah iyalah ngapain serius-serius ya bisa nyembuhin penyakit cemas berlebih gak bisa mbak apapun ya penyakit yang ada di badan kita baik medis atau non medis kalau udah dateng KRDIY sembuh mbak orang yang gak bisa orang yang difonis sama dokter aja gak bisa bunting bukan difonis gak bisa bunting sih maksudnya udah 8 tahun nikah belum punya anak dateng KRDIY gak lama kemudian hamil bayangin tuh bayangin yaudah aku pamit undur diri dulu ya tadi udah disebutin nomor apa lagi kan 0878 7718 catet ya 7718 catet ya 1618 jangan bang nanti gak bisa nge-live dan pembukaan pencerahan lagi kebanyakan uang ya kalau bisa makin banyak uang makin istiqomah jangan udah banyak uang kabur ntar Pak Haji ngucap aneh-aneh ya kan kobul kelar gue soalnya banyak yang kobul kabur langsung lupa jalan ke KRDIY gak inget lagi Youtubenya RDIY notifnya muncul ya kan tung dimatiin notifnya eh malah ada yang unsubscribe Youtubenya RDIY eh malah ada yang keluar dari grup udah susah-susah masuk grup keluar dari grup ya kan abis itu nyusep lagi dah saya lagi ngomongin saya ya bukan ngomongin tamu-tamu saya begitu soalnya udah kobul kabur ijin magriban dulu bang saya selalu iya nih aku juga pengen pamit undur diri ya terima kasih banyak ya ulangi kakak nomornya 0878 catat ya 0878 7718 1718 1618 oke assalamualaikum kalau ijab kobul dari mekah apa bisa bayarnya habis cair emang bisa kita mancing ikan umpana nanti kalau udah dapet ikannya ngumpan dulu bos dimana-mana ngumpan dulu kalau RDIY itu polanya begitu ngumpan dulu pasti dapet ikan jangan nunggu dapet ikan dulu baru kasih umpan pancingannya sampai kiamat juga kalau ikannya linglung mungkin bisa kali ya yaudah aku pamit undur diri dulu ya sekali lagi buat bapak ibu om tante ya bunda semua jangan lupa di save ya nomor hotline WA nya RDIY ya nomor hotline Wawa ya nomor hotline RDIY please you're safe oke apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan jangan konsultasi ya di nomor hotline gitu karena nomor hotline bukan pak haji ya kalau pun mau nanya bagaimana caranya ya ujung-ujungnya lari ke youtube nyimak youtube yang belum bisa dateng nyimak youtube kalau pengen dateng langsung sampai ketemu di pencerahan nanti malam bang siap 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 sampai jumpa ya enjoy sukses dan sehat selalu buat kita semua mohon maaf apabila ada komen-komen pertanyaan-pertanyaan yang kesekip gak kejawab ya mohon maaf ya enjoy aja pokoknya kobol terus sukses terus lancar terus ya yang terpasti yang terpenting jangan lupa bersyukur aku pamit undur diri dulu wabillahi topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye kobol 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 salam satu centong salam satu selamat menikmati